Ini harganya berapa? Saya kasih toks sama anda, ini harganya saat emang cuma puluhan ribu rupiah Kulkas sap satu pintu, kasusnya apa? Kasusnya adalah gak dingin sama sekali temen-temen ya Halo guys, Assalamualaikum temen-temen, langsung aja Hari ini saya akan berikan ilmu sama temen-temen Bagaimana caranya mengatasi kasus kulkas ya bang? Ya Kulkas sap Kulkas sap satu pintu, kasusnya apa? Kasusnya adalah gak dingin sama sekali temen-temen ya Gak ada rasa dingin sama sekali Gak ada getara sama sekali Dan disusul dengan bunyi ini bang Cetak Cetok Cetak Cetok, betul ya bang? Ya Ada bunyi cetak, 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 cetak Dan dia gak ada dingin sama sekali Apa yang harus dilakukan kalau seperti ini? Silahkan temen-temen diperhatikan baik-baik Kita akan coba colokin Dan kita akan coba rasakan Apakah di dalam ini ada dingin atau tidak Dan apa saja trik-triknya Kalau temen-temen ketemu dengan kasus kulkas satu pintu yang gak dingin seperti ini Satu, dua, tiga colok Disini biasanya ada bunyi dia bang Cetak, 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 cetak Cetak, cetak Nah tuh Semoga temen-temen bisa nge Apa bang? Bisa dengar ya Semoga temen-temen bisa ngedengar nih tadi Sempet ada bunyi cetak Kita dengerin lagi ya temen-temen Dengerin lagi Oke Nah tuh Kedengerin ya bang ya? Abang denger ya? Ya Ada bunyi cetak, 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 cetak Dan disini kita pegang Disini kan normalnya harus panas nih temen-temen Disini normalnya harus panas nih Gak ada rasa panas sama sekali Disini gak ada rasa panas sama sekali Kemudian disini juga gak ada rasa panas sama sekali nih Bener-bener anyep ya Gak ada rasa panas sama sekali Dan yang ketiga disini nih bang Disini gak ada dingin sama sekali Gak ada hawa dingin sama sekali Biasanya kalau kulkas yang dingin ini ada suara air Kerucuk, 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 kerucuk Kerucuk, 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 kerucuk Disini gak ada suara air Sama sekali gak ada suara air Gak ada suara kerucuk, kerucuk Gak ada dingin sama sekali Bener-bener anyep bang Bener-bener anyep Padahal setelan udah kita kasih ke medium Kita kasih ke maksimal juga Tidak ada perubahan Tidak ada dingin sama sekali Apa yang harus dilakukan Seperti ini perhatikan baik-baik Hal pertama yang teman-teman harus lakukan Adalah anda cek dulu setrumnya Apakah setrumnya mampu ke kompresor atau tidak Apakah setrumnya ada Atau tidak ke kompresor Kita perhatikan baik-baik Soalnya disini mesinnya Tidak ada gitaran sama sekali Dan dia ada bunyi cetak Cabut celokan dapat Teman-teman dilepas disini Disini ada Tutup kompresornya nih Ini dilepas dulu Kita butuh apa yang kembang Disongkel aja Dapat Songkel Juga disongkel Teman-teman tinggal tempelin aja Disini kan ada dua pin Satu pin Satu pin ke apa nih bang Satu pin cover load Satu pin ke relay Ini dua pin namanya nih Ini anda tempelkan aja Kesini Ini kita lepas aja Biar teman-teman gak bingung Nah lepas seperti ini Satu kabel yang lampu anda ini Anda tempelkan disini Kemudian ini juga dilepas Nah lepas Dilepas juga Nah Seperti ini Selanjutnya apa Kita tinggal tempelin aja Teman-teman Bolak-balik pun tidak apa-apa Ya Bolak-balik pun tidak apa-apa Kita pakai lampu Bohlam biasa bang ya Pakai lampu Bohlam biasa kita Tinggal tempelin kayak gini Nah ingat Jaga jarak ya Jangan sampai ketempelan dia Kemudian kita colokin Normalnya adalah Pada saat kita colokin Kulkas ini Colokin jeder Ini lampu harus nyala Alright Ini lampu harus nyala Teman-teman Kalau lampu ini nyala Berarti setrumnya udah ada Oke Setrumnya udah ada Tapi kompensurnya gak hidup Oke Kalau pas dicolokin lampunya Ini gak nyala Kalau pas dicolokin Lampu ininya gak nyala Berarti ada masalah Di kabel ini Ada yang putus kah Oke Ada yang putus kah Atau barang ini Yang rusak nih Nah nih Kalau kita colokin Dia gak nyala Teman-teman Wajib curiga Sama barang ini Termostat Dan perkabelan Biasanya perkabelan Ada yang putus Di gigi tikus Atau termostatnya Sudah putus bang Saya akan colokin Dan tolong Bang Tohir ini Matikan flash Ya Satu Dua Tiga Colok Nah Nyala ya bang Ya Nah cabut Mati Satu Dua Tiga Colok Nyala Cabut Mati Nyalakan flash Ini artinya Setrumnya udah ada Teman-teman Artinya apa Artinya logikanya adalah Setrumnya sudah ada Kenapa ini gak hidup Nah nih Perhatikan baik-baik Saya akan kasih tolimu sama anda Setelah kabel colokan ini Alright Setelah kabel colokan ini Dia melewati barang ini Teman-teman nih Dia melewati barang ini Nah nih Teman-teman yang harus dilakukan adalah Anda tinggal ganti Kedua Barang ini Teman-teman nih Anda tinggal ganti Kedua Barang ini Teman-teman nih Satu relai Satu lagi Overload Satu relai Satu lagi Overload Anda tinggal ganti Di barang ini Dan biasanya Kalau barang ini rusak Si relai ini ya Ini Teman-teman kocok Dia akan bunyi pasir Ada suara pasir Kita akan ganti Barang ini Kita akan ganti Ini yang lama Ini yang lama Ini yang baru Pasang disini Pasang disini bang Pasang disini Nah oke Satu di atas Satu lagi di bawah Seperti ini Nah apakah dia sudah dingin Perhatikan baik-baik Ini kita tinggal pasang disini Satu disini Oke Nah Satu lagi disini Nah seperti ini Ada pertanyaan seperti ini bang Mas Hande Bagaimana kalau misalnya Saya masanya kebalik Tadi kan biru di atas Kita akan pindahkan biru di bawah Ini kan biru di atas nih Orangnya di bawah Sekarang kita akan pindahkan Birunya di bawah Nah Birunya di bawah Oke Birunya di bawah Seperti ini Alright Kemudian orangnya di atas Nanti yang terjadi Kongslet apa enggak mas Hande Jawabannya adalah Tidak apa-apa Tungguan Gak bakal kongslet Gak bakal rusak Ya Karena dia bisa bolak-balik Jadi jangan takut oke Bolak-balik pun tak apa Aman Selanjutnya kita pasang disini Tutupnya pasang Alright Kemudian kita akan colokin Satu Dua Tiga Colok Nah Disini bunyinya Alus bang Ada getaran temen nih Bunyinya alus Dan ada getaran Nah ini getar temen nih Kalau tadi memang Gak getar bang Ya Nah coba kita dengarkan Ada bunyi cetek gak dia Nah ini temen-temen Semoga temen-temen bisa mendengar ya Ada suara getaran Selanjutnya kita akan pegang disini Anget ya Oke bang Ari sudah bilang anget Artinya ini friend udah mulai jalan Ya Friend sudah mulai jalan temen nih Sekarang kita akan cek di dalam sini Tolong bang Ari jujur ya Jangan bohong bang Ari karena ini Follower ingin ngeliat ya Apakah dia dingin apa tidak Kita buka seperti ini Nah kita akan dengerin temen nih Disini ada suara air apa tidak Temen-temen yang gak dengerin aja Nah nih Ada suara air yang jalan Ada suara air yang mengalir Alright Nah ini Harusnya seperti ini Jadi jangan gak ada suara air Oke Sekarang kita akan pegang di dalamnya Apakah ada rasa dingin apa tidak Perhatikan baik-baik Disini kering ya temen-temen ya Satu, dua, tiga, tempel Nah nih Nih temen-temen nih Basah ya Ini basah ya Ini menandakan apa Menandakan bahwa Frollnya sudah berjalan temen-temen Sudah dingin ya Sudah berjalan, sudah dingin Tandanya apa Tandanya Masalah Anda sudah tuntas temen-temen Ini ya rusak Ya Ini ya rusak Anda ganti barang ini masalah Namanya apa Namanya adalah Relay dan Overload Relay dan Overload Jadi ini supply Ya supply ini yang menuju ke kompresor Ini harganya berapa Saya kasih tau sama Anda Ini harganya saat emang Cuma puluhan ribu rupiah Harganya cuma puluhan ribu rupiah Puluhan ribu rupiah Masalah beres Puluhan ribu rupiah Masalah tuntas Puluhan ribu rupiah Kulkas gak dingin Beres Puluhan ribu rupiah Kulkas gak dingin Tuntas ya bang Saya sangat mudah Dan saya ingin temen-temen bisa melihatnya secara mandri Ini informasi buat temen-temen yang ingin tahu Bengel Andre Tatum dimana Ini bang Ketika jadi google map Andre Tatum Terima kasih